Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nasionalisme di wilayah Mesir Pada tahun 1517 itu Mesir yang waktu itu dikuasai oleh dinasti Mamluk Itu berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Turki Otoman Nah kemudian Kesultanan Otoman di bawah Sultan Selim I Kemudian membentuk struktur organisasi pemerintahan di Mesir Nah Gubernur Mesir itu diupayakan berasal dari golongan Mamluk Yang setia terhadap Turki Otoman Nah tugas dari Gubernur adalah menjalankan pemerintahan sehari-hari di wilayah Mesir Dan membentuk angkatan bersenjata sendiri Nah di bawahnya Gubernur itu terdapat pemimpin-pemimpin Provinsi Mesir Yang terdapat dari para emir dan tuantana ataupun kepala suku atau bayi Nah 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 Sekitar abad ke-17-18 Itu Turki Otoman Itu mulai mengalami kemunduran Sehingga Para emir dan bayi Tadi menuntut otonomi dan kebebasan yang lebih besar Nah Kemudian Sekitar tahun 1799 atau 1800-an Itu Napoleon Bonaparte sempat menguasai Mesir Nah Kemudian sekitar tahun 1801 Pasukan gabungan dari Otoman dan Inggris Berhasil mengalahkan Perancis Nah sehingga mengusir Perancis dari Mesir Nah Kemudian setelah berhasil mengusir Perancis Gubernur Mesir yang bernama Muhammad Ali Itu bertindak tegas kepada emir ataupun bayi Yang menuntut otonomi lebih besar Nah Di kisaran tahun 1802, 1805, dan 1811 Emir ataupun bayi Yang membangkang terhadap Otoman Itu kemudian Ditangkap Dan dijatuhi hukuman mati Nah Gubernur Muhammad Ali Juga Berupaya Membangun Mesir Dengan Upaya Memodernisasi Mesir Supaya Wilayah tersebut Bisa Sejajar Dengan Bangsa-bangsa barat Muhammad Ali Muhammad Ali juga lah yang pertama kali Memakai gelar Khedir Sebagai pengganti gelar gubernur Nah Gelar ini Digunakan oleh penerus-penerusnya Muhammad Ali Sampai Sekitar tahun 1914 14 Atau Tumbangnya Turki Otoman Dalam Perang Dunia Pertama Nah Kem Muhammad Ali itu kan dia Melakukan Modernisasi Di Wilayah Mesir Nah Modernisasi yang dilakukan Itu tercemin Dalam Pembangunan infrastruktur modern Pembangunan Pembangunan Terusan Sues Dan juga Reformasi Politik Nah Pembangunan Infrastruktur Mesir itu Sangat menonjol Pada masa Kekuasaan Kedif Muhammad Ali Muhammad Syed Pasa Dan Ismail Pasa Nah Ismail Pasa ini adalah Seorang Lulusan Perancis Yang Pemerintah Mesir Dari Tahun 1863 Sampai 1879 Jadi Beliau pernah belajar Di Perancis Kemudian Untuk Memodernisasi Mesir Beliau Menyewa Ahli-ahli Dari Eropa Dan Amerika Dalam Pangka Mempercepat Pembangunan Pembangunan Yang Ada Di Mesir Seperti Membangun Persenjataan Sesuai Standar Barat Gudung-gudung Baru Yang Menyerupai Gedung-gedung Di Eropa Rail-rail Kereta Api Serta Berbagai Fasilah Publik Seperti Pipa Air Dan Gas Kemudian Beliau Juga Mereformasi Adat Istiadat Yang Dianggap Kolot Kemudian Beliau Memajukan Perdagangan Membangun Istana Yang Megah Memperluas Kota Cairo Dan Membangun Sebuah Blok Baru Yang Mirip Dengan Kota Paris Wajar kan Karena Beliau Itu Pernah Belajar Di Paris Pada Tahun 1833 Perancis Berupaya Membujuk Hedif Muhammad Ali Untuk Membangun Terusan Suez Namun Muhammad Ali Tidak Tertarik Nah Pembangunan Turusan Suez Baru Terwujud Di Tahun 1854 Ketika Mesir Diperintah Oleh Muhammad Syaid Fasha Nah Beliau Kemudian Meminta Sahabatnya Sekaligus Pemimpin Proyek Yaitu Ferdinand De Lessep Untuk Membangun Dan Perancang Terusan Suez Ini Karena Muhammad Said Fasha Ini Pernah Juga Belajar Di Paris Perancis Nah Bagaimana Dengan Pembiayaannya Nah Pembiayaannya Ini Separuh Berasal Dari Perancis Dan Separuh Lagi Dari Mesir Jadi Patungan Bagaimana Dengan Inggris Nah Inggris Pada Waktu Itu Tidak Setuju Dengan Ide Dari Dari Pembangunan Terusan Suez Karena Inggris Itu Khawatir Dengan Adanya Terusan Suez Itu Mobilitas Perancis Dari Eropa Ke Wilayah Asia Khususnya India Itu akan Jadi Semakin Cepat Nah Jadi Waktu itu kan Inggris Sama Perancis Memang Sedang Bersaing Untuk Memperbutkan Wilayah-wilayah Jajahan Di Asia Nah Jadi kan Kalau Terusan Suez Jadi Seperti yang Kalian Lihat Di Peta Itu Sangat Mempersingkat Perjalanan Kapal-kapal Yang berlayar Dari Asia Ke Eropa Ataupun Dari Eropa Ke Asia Ya Karena kan Tidak harus Mengelilingi Benua Afrika Nah Pembangunan Terusan Suez Yang Sejauh 192 Kilometer Ini Dimulai Secara Resmi Pada Tanggal 25 April 1859 Dan Selesai Kurang lebih Sekitar 10 Tahun Nah Berikutnya Kita akan Bahas Tentang Reformasi Politik Kedif Muhammad Ali Pada Tahun 1828 Itu Memperkenalkan Mesir Bisa Menggunakan Dua Bahasa Resmi Sekaligus Yaitu Bahasa Turki Dan Bahasa Arab Sebelumnya Itu Di jajaran Pemerintahan Itu Karena Mesir Merupakan Bagian Dari Turki Otoman Itu Hanya Menggunakan Bahasa Turki Nah Kemudian Kedif Muhammad Ali Mulai Menggunakan Dua Bahasa Bahasa Arab Dan Bahasa Turki Nah Kemudian Pada Masa Kedif Ismail Pasar Di Tahun 1866 Beliau Membentuk Sebuah Majelis Perwakilan Yang Berfungsi Sebagai Badan Penasehat Nah Majelis Ini Mayoritas Anggotanya Adalah Dari Para Kepala Kepala Suku Yang Ada Di Mesir Nah Kemudian Yang Menarik Di Tahun 1833 Itu Sempat Terjadi Perselisihan Antara Kedif Muhammad Ali Dengan Sultan Otoman Ya Perselisihan Ini Terkait Masalah Wilayah Suryah Dan Punya Wilayah Wilayah Yang Di Sekitar Mesir Waktu Itu Memang Kedif Muhammad Ali Sedang Berusaha Memperluas Wilayah Otoman Nah Tapi Kemudian Beliau Minta Supaya Wilayah Wilayah Yang Diperluas Itu Bisa Tetap Menjadi Wilayah Di Bawah Kekuasaannya Nah Kemudian Nah Dengan Bantuan Ahli Militer Dari Eropa Dan Amerika Bahkan Militer Mesir Nyaris Dia Mau Menyerang Istanbul Karena Perselisihan Tersebut Tetapi Penyerangan Itu Tidak Jadi Karena Waktu itu Sultan Otoman Memberikan Kebijakan Kebijakan Khusus Kepada Kedif Mawad Ali Yaitu Nah Jabatan Gubernur Adana Yaitu Anatolia Tenggara Dan Surya Itu Merupakan Hak Dari Kedif Mawad Ali Dan Keterunannya Jadi kan Awalnya kan Setelah ditaklukan Wilayah Surya itu Otoman Mintanya Nanti Dikirim Gubernur Khususus Kemudian Mawad Ali Tidak Setuju Akhirnya Kemudian Yaudah Kemudian Yang merintah Ditetep Desi itu Wilayahnya Kemudian Pasukan Otoman Juga Menjamin Keamanan Dari Pasukan Ali Yang Tadinya Sempat Berkonflik Dengan Otoman Bisa Kembali Secara Aman Ke Mesir Berikutnya Kita akan Bahas tentang Bagaimana Kemunduran Dan Kebangkrutan Mesir Nah Kan Dari Masa Khedif Muhammad Ali Itu kan Mesir Berupaya Untuk Memodernisasi Wilayahnya Nah Biayanya kan Sudah Tentu Tidak sedikit Nah Itu Biaya Tersebut Itu Di Dapat Dari Pinjaman Luar Luar Negeri Seperti Inggris Dan Perancis Jadi Kalau mungkin Kalian Masih Bingung Kan Dia Wilayah Provinsi Dari Otoman Tapi kok Dia Boleh Ngutang Ya Karena Pada Masa Itu Otoman Ibaratnya Dia Memerintah Memang Jadi Mesir Itu Ibaratnya Hanya Ngasih Setoran Aja Kayak Semacam Upeti Biasa Gampangnya Kepada Otoman Nah Selebihnya Untuk Pembangunan Atau Pemerintahan Di Mesir Itu Diserahkan Kepada Gubernurnya Atau Kedif Terserah Mau Diapain Nah Jadi Kira-kira Seperti Tapi Secara Struktural Itu Adalah Bagian Dari Turki Otoman Nah Ketika Mesir Melakukan Proyek Modernisasi Ya Itu Ijin Sih Sama Turki Otoman Tetapi Kata Otoman Yaudah Kebebasan Kira-kira Seperti Itu Nah Ternyata Kan Utang-utang Yang ada Itu Tidak Sanggup Dibayar Oleh Mesir Nah Kemudian Untuk Mencegah Kebangkrutan Waktu Itu Kan Pemimpinnya Adalah Kedif Ismail Kemudian Memutuskan Untuk Menjual Sebagian Besar Saham Terusan Suez Kepada Inggris Nah Sehingga Akhirnya Sejak Saat Itu Inggris Menjadi Pemegang Saham Mayoritas Di Terusan Suez Nah Walaupun Sudah Dijual Ternyata Dana Dari Penjualan Tersebut Tidak Cukup Untuk Menyehatkan Keuangan Mesir Sehingga Apa Namanya Hutang Terus Menumpuk Dan Inggris Dan Perancis Terus Mendesak Pembayaran Hutang Yang memang Sudah Jatuh Tempo Nah Kemudian Tahun 1876 Mesir Menyatakan Wah Tidak Sanggup Saya Kalau Bisa Saya Minjem Lagi Ibaratnya Kalau Sekarang Gali Lubang Tutup Lubang Kira-kira Seperti Itu Nah Kemudian Inggris Waktu itu Mengetus Stephen Cave Untuk Meneliti Keuangan Mesir Dan Mengeluarkan Rekomendasi Nah Menurut Stephen Cave Ini Secara umum Keuangan Mesir Bagus Nah Apa sih Rekomendasinya Menurut Stephen Cave Itu Separuh Penghasilan Negara Itu Harus Berada Di Bawah Pengawasan Panitia Internasional Atau Dibuat Semacam Komite Khusus Nah Komite Ini Beranggotakan Inggris Austria Italia Perancis Dan Jerman Ya Yalah Negara-negara Yang Ibaratnya Memberikan Pinjaman Kepada Mesir Nah Kemudian Mesir Itu Dijadikan Kerajaan Konstitusional Maksudnya Supaya Bisa Lepas Dari Kekuasaan Turki Otoman Dibujuk Supaya Udah Kamu Lepas Aja Dari Turki Otoman Kemudian Setelah Itu Diminta Supaya Ada Menteri-menterinya Itu yang Berasal Dari Misalnya Menteri Keuangannya Charles Liver Wilson Itu yang Berasal Dari Inggris Kemudian Juga Menteri Pekerjaan Umum Marcus De Bledenis Yang Berasal Dari Perancis Nah Kadif Ismail Sudah Barang Tentu Gak Suka Dengan Rekomendasi Dari Stephen Cave Itu Dianggap Sebagai Bentuk Campur Tangan Yang Berlebihan Nah Beliau Kemudian Menolak Dan Melawan Nah Kemudian Pada Waktu itu Inggris Dan Perancis Kemudian Membujuk Sultan Otoman Waktu itu Sultan Abdul Hamid II Yang Baru saja Memerintah Untuk Memecat Edif Ismail Ya Karena Alasannya Dia Gak Sanggup Bayar Utang Bagaimana Nih Akhirnya Sultan Otoman Sultan Abdul Hamid II Waktu itu Yaudah Setuju Yoke Edif Ismail Dicat Kemudian Beliau Digantikan Oleh Putranya Yaitu Muhammad Tevig Fasa Nah Kemudian Setelah itu Ya Dengan Seizin Sultan Otoman Inggris Dan Perancis Kemudian Menerapkan Kebijakan Kebijakan Supaya Mesir Bisa Segera Melunasi Hutang-hutangnya Seperti Menaikan Pajak Bagi Tuan-tuan Tanah Kemudian Mengurangi Separuh Gaji Para Pegawai Pemerintah Dan Tentara Ya Harapannya Usul Kebijakan Ini Bisa Membuat Mesir Sesegera Mungkin Bisa Melunasi Hutang-hutangnya Dan Memang Dalam Perjalanannya Nanti Hutang-hutang Ini Akan Lunas Nah Kemudian Kita Akan Tentang Bagaimana Gerakan Perlawanan Yaitu Ada Pan Islamisme Dan Nasionalisme Selama Periode 1870-an Ada Dua Macam Gerakan Perlawanan Terhadap Intervensi Asing Yaitu Pan Islamisme Dan Nasionalisme Kita Mulai Dari Pan Islamisme Prinsip-prinsip Utama Pan Islamisme Adalah Bahwa Negara-negara Islam Harus Menolak Pengaruh Barat Yang Dianggap Lebih Banyak Membawa Mudarat Mudarat Kejelekan Daripada Kebaikan Dan Sebaliknya Harus Menemukan Kembali Kekuatan Dan Kemurian Islam Sebagaimana Pada Awal Kemunculannya Intinya Kembali Ke Ajaran Al-Quran Dan Hadis Seperti itu Gerakan Kembali Kepada Kekuatan Dan Kemunuan Islam Harus Seiring Sejalan Dengan Persatuan Seluruh Negara-negara Islam Di bawah Kekalifahan Yaitu Kekalifahan Turki Ottoman Jadi Supaya Apa Namanya Jangan Jangan Sampai Terjadi Friksi Friksi Di Antara Negara-negara Islam Terhadap Turki Ottoman Nah Ide Perlu 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 Dengan Kekerasan Nah Waktu itu Karena Bentuk Campur Tangan Dari Inggris Dan Perancis Terhadap Mesir Itu Begitu Besar Terhadap Keuang Keuang Sehingga Akhirnya Gerakan Ini Mendapatkan Simpati Yang Luas Di Kalangan Mesir Nah Kemudian Pemerintah Mesir Yang Waktu itu Banyak Mendapat Masukan Dari Inggris Dan Perancis Kemudian Malah Membuang Jamal Adin Al-Agani Ke India Berikutnya Gerakan Nasionalisme Nah Gerakan Ini Dipucu Awalnya Oleh Ketidakpuasan Tentara Tentara Pribumi Jadi Kira-kira Begini Gambarannya Di Wilayah Mesir Itu Ada Kan Ada Tentaranya Nah Tentara Mesir Yang di Mesir Itu Terdiri Dari Tentara Pribumi Yang Keturunan Mesir Dan Tentara Yang Keturunan Turki Karena Mesir Masih Di Bawah Turki Otoman Nah Untuk Posisi Perwira Perwira Tinggi Itu Sebagian Besar Diduduki Oleh Orang Orang Turki Nah Orang Mesir Ini Dia Jadi Tentara Tapi Levelnya Ya Pangkatnya Bawah Seperti itu Nah Kemudian Karena Tidak Setuju Kemudian Ada Sekelompok Perwira Yang Merancang Pemberuntakan Untuk Menyingkirkan Atasan Atasan Yang Beretnis Turki Tersebut Tapi Pemberuntakan Tersebut Gaga Nah Itu Awalnya Kenapa Kok Ada Gerakan Nasionalisme Jadi Kok Ada Rasa Kecemburuan Dari Prajurit Prajurit Ya Mungkin Kalau Di Indonesia Gampangnya Misalnya Di Papua Papua Itu kan Ibaratnya Kok Banyak Komandannya Misalnya Dari Jawa Pemimpin Yang dari Papua Mana Kira-kira Seperti itu Gambarannya Jadi Kalau Itu Harusnya Ya Ada Representasi Orang-orang Setempat Di Posisi-posisi Kunci Kira-kira Seperti itu Nah Kemudian Berikutnya Muncul tokoh Yang bernama Kolonel Ahmad Arabi Nah Kolonel Ahmad Arabi Ini Berkomitmen Untuk Membebaskan Mesir Dari Semua Pengaruh Asing Semua Pengaruh Asing Itu Termasuk Turki Otoman Maupun Inggris Dan Perancis Jadi Dia Berpunya Semboyan Mesir Hanya Untuk Orang Mesir Jadi Kok Kita gak bisa Dapat Apa-apa Disini Maunya Kita kan Punya Jabatan Tertentu Di Tinggi Di Pemerintahan Nah Akhirnya Di Tahun 1882 Keinginan Dari Kolonel Ahmad Arabi Ini Dikabulkan Jadi Sejumlah Menteri Itu Bisa Diambil Dari Kalangan Pribumi Nah Kolonel Ahmad Arabi Sendiri Diangkat Menjadi Menteri Urusan Perang Nah Kemudian Pada Bulan Mei Tahun 1882 Nah Waktu itu Inggris Dan Perancis Itu Merapat Ke Wilayah Alexandria Waktu itu Dia khawatir Apa namanya Mesir Akan Bergejolak Karena Waktu itu Memang Mesir Masih Di bawah Kendali Turki Ottoman Tapi Hanya Sebatas Ibaratnya Keuangan Sajalah Finansial Saja Upetilah Bahasa Mudahnya Sementara Untuk Hal yang lainnya Itu Lebih Banyak Diatur Secara Mandiri Nah Waktu itu Inggris dan Perancis Yang punya Banyak Kepentingan Terhadap Mesir Itu Kemudian Merapat Ke Alexandria Kemudian Menguasai Kota Cairo Pada Bulan September 1882 Dan Kemudian Arabi Pasha Waktu itu Ditangkap Diadili Dengan Dakwaan Pengkhianatan Dan Diasingkan Ke Sri Lanka Nah Waktu itu Turki Otoman Sudah Tidak Berdaya Jadi Ketika Inggris Dan Perancis Ikut Campur Itu Turki Otoman Tidak Berdaya Tapi ya Jadi Mesir Hanya Sekedar Menyetor Ajak Liatnya Atau Upeti Ke Otoman Tetap Tapi Urusan Di Mesir Itu Yang Mengatur Sejak Saat Itu Adalah Lebih Banyak Inggris Dan Perancis Mesir Sendiri Masih Bagian Dari Turki Otoman Tapi Dia Hanya Sebatas Finansial Sajalah Urusan Pajak Atau Peti Seperti itu Berikutnya Kita akan Membahas Perang Dunia Satu Dan Kemerdekaan Mesir Jadi Kan Ketika Pas Perang Dunia Satu Itu Turki Otoman Berada Di Blok Sentral Bersama Dengan Jerman Dan Austri Hungaria Yang Artinya Berhadapan Dengan Blok Sekutu Dimana Ada Inggris Dan Perancis Salah Satunya Nah Waktu itu Sekutu Menjanjikan Kemerdekaan Bagi Negara Negara Yang Nanti Mau Melawan Terhadap Turki Otoman Nanti Akan Di Akui Kedaulatannya Oleh Inggris Maupun Perancis Kira-kira Seperti itu Akhirnya Banyaklah Terjadi Perlawanan Terhadap Turki Otoman Selama Perang Dunia Satu Jadi Perang Dunia Satu Itu Seperti yang Saya Jelaskan Itu Turki Otoman Menghadapi Dua Front Sekaligus Yaitu Dari Luar Dan Dari Dalam Nah Akhirnya Otoman Kalah Dalam Perang Dunia Satu Nah Kemudian Inggris Menyatakan Bahwa Kekuasaan Otoman Atas Mesir Itu Selesai Dan Mesir Berada Di Bawah Protektorat Inggris Nah Kemudian Penguasa Mesir Waktu itu Mendapat Gelar Baru Sebagai Sultan Mesir Dan Sudan Nah Kemudian Tanggal 13 November 1918 Atau Dua hari Setelah Gencatan Senjata Itu Saat Zaglul Pasha Itu Mendirikan Partai Al-Waf Al-Misri Atau Partai Waf Di Cairo Nah Secara Etimologi Kalau Partai Al-Waf Al-Misri Itu Artinya Delegasi Mesir Nah Dari sini Muncul Pandangan Bahwa Partai Waf Yang akan Mengirim Delegasi Nasional Mesir Ke Perundingan Damai Dimana Nanti Kan Awalnya Dijanjikan Akan Diberikan Kemerdekaan Yakui Kedaulatannya Nah Dari sinilah Mulai Perjuangan Untuk Mendapatkan Kedaulatan Kemerdekaan Nah Kemudian Inggris Ternyata Menolak Kehadiran Delegasi Mesir Yang Partai Waf Tadi Nah Kemudian Para Anggota Partai Waf Protes Kemudian Terjadi Demonstrasi Besar Di Cairo Nah Kemudian Waktu itu Inggris Menerapkan Status Darurat Perang Nah Kemudian Saat Jagrul Pasa Dan Teman-temannya Waktu itu Ditangkap Dan dibuang Ke wilayah Malta Nah Penangkapan itu Bukannya Merdakan Ketegangan Justru Malah Memicu Gelombang Protes Dan Demonstrasi Yang semakin Besar Di seluruh Mesir Karena kan Memang kan Awalnya Inggris Menjanjikan Akan Memberikan Kemerdekaan Tapi kok Kayak Begini Nah Akibatnya Setelah Penangkapan Tersebut Partai Waf Malah Semakin Populer Nah Kemudian Inggris Sebenernya Itu Awalnya Ketika tahun 1919 Itu Yaudah Oke deh Kita Mau Berunding deh Kita Maju ke Meja Perundingan Tapi Di antara Orang-orang Mesir Sendiri Itu Ada Perbedaan Pandangan Siapa Yang harus Menjadi Wakil Delegasi Mereka Untuk Berunding Nah kan Waktu itu Ada Partai Waf Yang memang Lagi populer Nah Sementara Di sisi lain Itu ada juga Raja Atau Namanya Sultan Huat Nah Jadi Baik Partai Waf Maupun Delegasi Sultan Huat Itu merasa Bahwa Mereka lah Yang Berhak Mewakili Mesir Dalam Perundingan Itu Karena Tidak Terjadi Satu Kata Akhirnya Perundingan Tidak Jadi Digelar Dan Mesir Terus Bergejolak Dari tahun 1919 Sampai Kurang lebih Tahun 2022 Nah Di 1919 Sampai 1922 Atau Kira-kira Tiga Tahun Nah Kemudian Karena Bergejolak Terus Akhirnya Pada tanggal 28 Februari 1922 Inggris Terpaksa Mengeluarkan Deklarasi Unilateral Atau Deklarasi Sepihak Ya Karena Ini siapa sih Ini yang Yaudah Karena kondisi Makin kacau Deklarasi Unilateral Atau Sepihak Apa sih Isinya Ya Isi Deklarasi Unilateral Adalah Inggris Menyatakan Mendukung Kemerdekaan Bagi Mesir Kemudian Inggris Menghapus Status Protektorat Atas Mesir Kemudian Pasukan Inggris Tetap Dipertahankan Di Mesir Dengan Alasan Untuk Menjaga Terusan Tues Terusan Tues Itu Itu kan Mayoritas Hamnya Itu Ada Di Inggris Jadi Dijadikan Alasan Nah Kemudian Inggris Tetap Menguasai Hubungan Luar Negeri Komunikasi Militer Dan Wilayah Sudan Jadi Mesir Boleh Merdeka Untuk Mengurus Wilayahnya Sendiri Tapi Untuk Hubungan Luar Negeri Itu Harus Teijin Dengan Inggris Dan Wilayah Sudan Yang Awalnya Itu Gabung Sama Mesir Itu Dipisah Jadi Raja Mesir Yang Sebelumnya Adalah Raja Mesir Dan Sudan Diganti Menjadi Raja Mesir Saja Pada Tahun 1923 Raja Fuat I Mengesahkan Konstitusi Yang Isinya Membentuk Pemerintahan Parlementer Nah Kemudian Setelah itu Tahun 1924 Diadakan Pemilu Untuk Memilih Anggota Parlement Nah Waktu itu Partai Waaf Itu Meraih Kemenangan Dengan Suara yang Signifikan Sehingga Saat Jahudul Kasah Yang Waktu itu Dia Kembali Setelah Dari Pengasingannya Terpilih Menjadi Perdana Menteri Nah Si Saat Jahudul Pasah Ini Punya Visi Menyatukan Mesir Dan Sudan Menjadi Satu Negara Kan Waktu itu Kan Di Deklarasen Unilateral Tadi kan Ibaratnya Mesir Sama Sudan Itu kan Dipisah Kata Inggris Kemudian Si Saat Zagul Pasah Pengen Kita jadi Satu Negara Mesir Sama Sudan Dijadikan Satu Negara Dipisah Pisah Lagi Nah Akibatnya Kebijakan Tersebut Berbenturan Dengan Inggris Kemudian Saat Zagul Pasah Juga Pengen Menerapkan Pemerintahan Konstitusional Dan Meminimalisir Kekuasaan Raja Jadi Kekuasaan Lebih banyak Dipegang Oleh Perdana Menteri Maksudnya Kira-kira Seperti itu Akibatnya Patai Waf Sering Berditegang Dengan Raja Fuad Satu Karena kan Raja Fuad Satu Pengennya Kekuasaannya Lebih besar Jangan Cuma Jadi Simbol Aja Kira-kira Seperti itu Nah Di tahun 1927 Itu Saat Zagul Pasah Wafat Beliau Kemudian Digantikan Oleh Mustafa Al-Nahas Pasah Nah Mustafa Al-Nahas Pasah Kemudian Mengutus Delegasi Ke London Untuk Melakukan Normalisasi Hubungan Karena kan Pas masa Saat Zagul Pasah Itu Hubungan Antara Mesir Dengan Inggris Itu kan Tegang Nah ini Kemudian Coba Dinormalisasi Ada pun Hasil Perundingannya Adalah Inggris Akan Mengurangi Secara Perlahan-lahan Jumlah Pasukannya Di Mesir Sampai Angkatan Bersenjata Mesir Itu kuat Kemudian Kalau Angkatan Bersenjata Mesir Sudah kuat Pasukan Inggris Hanya Dibatasi Di Wilayah Terusan West Nah Berikutnya Kita akan Bahas Perang Dunia II Dan Revolusi Mesir Tahun 1952 Selama Perang Dunia II Sentimen Anti Inggris Semakin Menguat Nah Sentimen Tersebut Dimotori Oleh Organisasi Keagaman Anti Barat Yaitu Ikhwanul Muslimin Pada Bulan Januari 1952 Waktu itu Cairo Dilanda Kerusuhan Yang Diwarnai Dengan Pembakaran Gedung-gedung Serta Bisnis-bisnis Milik Asing Raja Faruk I Yang Waktu Memerintah Dianggap Tidak Berdaya Dalam Hadapi Situasi Kerusuhan Tersebut Nah Kemudian Pada Tanggal 22 Juli 1952 Dengan Alasan Tersebut Tidak Berdaya Damal Abdul Nasir Yang Memulakan Dari Militer Kemudian Melakukan Kudeta Terhadap Raja Faruk I Kemudian Raja Faruk I Diturunkan Dari Tahtanya Dan Merubah Mesir Menjadi Republik Nah Peristiwa Ini Kemudian Dikenal Sebagai Revolusi Mesir 1952 Waktu itu Kemudian Yang Menjadi Presiden Adalah Muhammad Nagwib Muhammad Nagwib Hanya Berkuasa Kurang Lebih Dua Tahun Di Tahun 1954 Gamal Abdul Nasir Itu Mengelakukan Kudeta Terhadap Presiden Muhammad Nagwib Nah Kemudian Tahun 1956 Gamal Abdul Nasir Kemudian Terpilih Menjadi Presiden Waktu Calonnya Cuman Dia Doang Memang Nah Ada Beberapa Kebijakan Kebijakan Gamal Abdul Nasir Yang Yang Pertama Adalah Bersikap Netral Dalam Perang Dingin Dengan Ikut Mendirikan Gerakan Non-Block Dan Yang Kedua Melakukan Nasionalisasi Terusan Tways Nanti Ada Perangnya Sendiri Nanti Kita Akan Bahas Di Materi Tersendiri Oke Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima